Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAUUSD bersama Mandana ini adalah analisa teknikal harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 20 Desember 2022 hari Selasa seperti biasa jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian di XAUUSD pada hari ini, tanggal 20 Desember 2022 oke langsung aja kita lihat analisa kita kemarin seperti yang sudah saya katakan juga di analisa kemarin, bagi yang sedang open posisi sell di area ini bisa out atau nggak bisa, mungkin saya bilang kemarin bisa out ya, bisa out karena kebiasaannya market ketika dia sudah nge-break area ini area 1796, kebiasanya dia akan langsung mengejar area selanjutnya yang ada di 1800 dan ternyata harga itu sempat nge-break 1796 sebanyak 2 kali ya ini di-break pertama di jam 11, kemudian di-break lagi di jam 4 sore dan yang seperti sudah saya katakan juga, angka krusial ataupun angka kunci dari gold saat ini adalah di angka 1800 dan harga maintain berada tepat di bawah 1800 lagi dikit ya, ini tertinggi di harga 1798 harga naik sampai ke 1798, tidak sampai ke 1800 harga sudah kemudian turun lagi padahal kemarin secara fundamental kita tidak ada berita mengenai market USD kalau di hari ini untuk market USD kita cuma ada di berita mengenai rumah ya, tentang penginapan ataupun ya penginapan housing start dan juga building permits, teman perizinan lalu di hari ini juga, kita tidak ada berita yang sangat seksifikan tentang USD dan juga yang lainnya mungkin pada hari ini kita berita tentang yen aja ya, tentang japanisien yang dimana japanisien kemungkinan tidak akan berpengaruh terhadap gold jadi untuk di hari ini, area 1796 ini kita bisa delete ya, karena ini sudah tidak berlaku lagi dan seperti yang sudah saya katakan juga di hari kemarin, kemungkinan range daripada EXO USD saat ini akan bergerak ranging ya, antara dia punya ke 1800, setengah paling rendah itu sampai di 1773 seperti itu ya, jadi kalau dilihat di EXO USD kita masih ranging ya, akibat daripada The Fed kemarin dan juga pada minggu ini kita tidak ada berita mengenai USD yang sangat signifikan tetapi untuk saat ini harga terpantau sedang mencoba untuk berada lagi di area trendline turun ini ya trendline naik maksudnya, seperti yang sudah saya katakan juga disini kemungkinan akan terjadi yang namanya side twist ya yang dimana kemungkinan disini akan terjadi side twist juga jadi saya rasa untuk di gold pada hari ini jika dia bisa break di bawah 1766 ya ya 1766 bener jika dia bisa break di bawah 1766 atau enggak paling setidaknya itu karena kemarin kan harga maintain di bawah tepat di 1773 ya karena mengapa? karena kita ada satu area demand disini yang cukup besar kalau kita taruh area demandnya itu kita ada area demand disini ini demand H1 yang dimana demand H1 ini sudah disentuh berkali-kali ya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah 6 kali disentuh oleh market bahkan 7 ya 7 kali disentuh oleh market dan kemudian harga kan kemudian terbang dan sekarang harga mendekati rising wedge-nya ini ya dia mendekati rising wedge-nya yang ada disini dia mendekati rising wedge yang ada disini jadi otomatis jika dia bisa break ke bawah jika kita lihat ada candle daily close di bawah trend line ini itu bisa menjadi indikasi kalau kemungkinan besok kita akan melihat penurunan lebih lanjut daripada gold tapi jika pada hari ini harga berhasil memantul dalam artian itu candle daily dia cuma membuat shadow kemudian dia mantul balik naik ke atas maka kemungkinan pergerakan EXO USD dia akan bisa mengejar angka 1800 jadi yang ingin ambil posisi lebih baik sekarang sama kayak kemarin ya lebih baik sabar aja karena range sekarang untuk di EXO USD bisa dibilang cukup lebar yaitu untuk di resistance kita ada di 1800 itu merupakan area kunci dan kemudian support selanjutnya itu ada di 1766 ya 1766 disini karena seperti yang sudah saya katakan juga di hari Jumat kemarin jika dia sudah break trend line dan juga break area supply area demand maka kemungkinan besar harga daripada EXO USD bisa turun sampai ke 1755 disini ya bisa sampai ke area ini ya dimana merupakan ini merupakan adalah area resistance become support yang pernah terjadi sebelumnya disini ya jadi kemungkinan ketika dia bisa bergerak turun kemungkinan dia bisa turun sampai ke 1755 tapi dengan syarat dia harus nge-break 1766 dulu dan juga dia harus nge-break demand yang ada di harga 1773 selama itu tidak di-break maka teman-teman sebaiknya tidak open posisi untuk yang sell karena kalau dilihat harga kemungkinan bisa mantul lagi ketika dia masuk ke area trend line disini seperti itu dan juga kalau kita lihat area memang area ini area demand kita yang ada di H1 ini memang sudah tidak fresh ya sudah tidak fresh sudah disentuh berkali-kali dan kecenderungannya jika area itu sudah tidak fresh dan juga sudah disentuh berkali-kali jadi biasanya harga itu akan mudah untuk ditembus oleh market sama halnya dengan yang terjadi disini ya harga sudah berkali-kali disentuh oleh market dan kemudian ditembus ya ditembus walaupun pada akhirnya dia turun tapi turunnya disini tidak langsung signifikan mengejar area demand yang ada disini kemungkinan harga daripada gold itu bisa bergerak naik lagi ya karena berita USD pada minggu ini sudah tidak terlalu signifikan juga dan juga pada minggu ini kita menjelang hari raya natal jadi otomatis pergerakan market di minggu ini mungkin sedikit sepi ya jadi seperti itu jadi untuk yang ingin open posisi pada hari ini saya rasa sabar aja disini tidak saya menyarankan buy dan sell karena kalau dilihat overall saat ini harga cenderung sideways ya sama seperti yang terjadi disini lebih baik menunggu harga itu bergerak kemana untuk demand sekali lagi ada demand di area ini di angka 1775 sampai di 1771 tapi hati-hati karena disini ada trend lainnya untuk resisten kita ada resisten kunci itu di harga 1800 ya jadi disinilah kenapa saya tidak sarankan teman-teman untuk buy dan sell dulu jadi biarkan harga itu jika dia ke bawah sekalian dia ke bawah sekalian dia nge-break trend line dan nge-break 1773 baru kita bisa lihat opportunity untuk ambil posisi sell jika dia bisa nge-break 1800 kita nanti kita lihat bagaimana candle-nya apakah dengan dia nge-break 1800 dia bisa menciptakan base ataupun dia bisa menciptakan koreksi sedikit disitu kita bisa ambil peluang untuk ambil posisi buy untuk bisa target tertinggi sampai di 1815 bahkan tertinggi bisa sampai di 1825 seperti itu ya jadi karena hari ini kita tidak ada berita juga kemungkinan XAUUSD akan bergerak ranging sama halnya yang terjadi disini kemungkinan ranging untuk saat ini di XAUUSD adalah di 1783 atau sampai di 1780 dari 1783 sampai di 1798 kemungkinan ranging daripada XAUUSD adalah sebesar ini kemungkinan loh ya jadi ini hanya kemungkinan aja yang dimana ranging pun bisa sebesar ini sebenarnya nah sebenarnya ranging daripada XAUUSD adalah sebesar ini nah titik kunci adalah di harga 1800 dan di 1773 seperti itu oke jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini memang sama seperti hari kemarin karena sudah tidak ada berita maka pergerakan XAUUSD cenderung lebih lambat ya tidak begitu signifikan juga dan dia apalagi berada di tengah-tengah jadi kita tidak bisa untuk memastikan apakah open buy atau open sell tapi untuk yang scalping mungkin teman-teman bisa ambil posisi buy ya untuk yang scalping karena kalau dilihat karena kalau dilihat untuk saat ini kita masih berada di dalam bullish trend untuk saat ini untuk area segini aja seperti itu ya tapi untuk scalping harap berhati-hati karena siapa tahu aja karena sudah tidak ada news takutnya tiba-tiba ada apa gitu kan kita tidak tahu seperti itu ya jadi hati-hati aja yang ingin trading scalping terutama ketika market sedang sepi seperti ini oke jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini terima kasih sudah menonton video ini sampai habis terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa dan sampai jumpa di analisa XAUUSD harian besok tanggal 21 Desember 2022 bye bye